Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man'a manabillah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat bu ya, Pak ya, iman itu, mengertian dasarnya, yakin jangan ragu. Itu poinnya, yakin jangan ragu. Semua yang yakin-yakin itu, sudah pasti amalan hati, Pak. Sudah pasti hati itu, bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati, jadi komitmen. Ya, aku mencinta ibu. Nah, jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan, nama aku di buku nikah kita. Cataan. Baik. Sebab cinta juga sama, cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Ayo, bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, gak terlalu di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak.